Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara resmi menggelar operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021 dengan Sandi Operasi Lilin Anoa 2020 Operasi ini dilaksanakan secara gabungan dengan melibatkan TNI Polri, Pemerintah Daerah, serta Organisasi Kepemudaan Pelaksanaan Operasi Lilin Anoa 2020 ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru Mengingat di momen tersebut aktivitas masyarakat cukup tinggi di lokasi publik seperti disarana peribadatan, pasar, terminal, dan juga lokasi wisata Kewesmanahan dan kesiap-siagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan waktu itu Natal 2020 dan perayaan tahun 2021 Masalahkan pengamanan secara profesional dan memanis Berikan layanan terbaik, lengkapi sespas, dan lengkapan perorangan yang memadai serta lakukan penegasan anggota dengan kondis sistem Tetaplah menjadi temanan bagi keluarga, perkan, dan masyarakat Dalam menerapkan protokol kesehatan, mencetak penyebaran COVID-19 Yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta menerapkan kepala hidup sehat dan bersih Dalam pelaksanaan operasi lilin Anoa 2020, TNI Polri harus bersikap profesional dan humanis dalam melayani masyarakat Serta meningkatkan kewaspadaan dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu ketertiban Seperti ancaman terorisme, radikalisme, serta sabotase Randi Ardiansa melaporkan dari Kendari